Halo mainos ketemu lagi di channelnya si Muni dan saya sebelumnya ingin mengucapkan makasih banyak buat temen-temen yang udah sering ngampir dan ada beberapa temen baru dari subscriber kita ya yang jelas mereka punya channel nah kalian bisa cek aja itu mereka sangat amanah jadi kalau yang lagi nyari-nyari temen sahabat baru di YouTube silahkan aja langsung kunjungi channel mereka let's go kemarin kita ada PR pengen rumah dan itu cuma mimpi kita buktikan aja di episode sekarang kita cari bikin rumah dengan mengambil beberapa material ya Aduh ini belum apa-apa udah ini apa sih rese ini zombie dia bisa sembunyi di bawah pohon Bro jadi yang baru main hati-hati ya kalau deket-deket pohon siang hari itu mereka selalu sembunyi di sana eh sebentar saya curiga kemarin ada creeper di sini eh nggak ada dia kabur Oke ini dia sepertinya bidikan kita untuk pencurian bahan material semoga enggak ada Pak RT ya saya mau ngambil dulu pos kamlingnya ini saya ambil aja langsung dan kita rapihkan semuanya semoga cukup ya untuk rumah kita karena saya nggak mau terlalu kecil juga disitu itu nanti akan banyak bahan-bahan dan tempat menyembunyikan harta saya Oke itu bagus ya kuat ya Oke udah beres seharian bayangkan cukup waktu lima menit Oke kita lanjutin lagi ini sebelum pulang kau ada yang bikin yang gini ya apa ini eh ada suara apa itu eh nah kan cuy gak banyak menyebelin kira tiap episode pasti ada ya jadi hati-hati Bro aduh mau makan lagi malah kenapa hati-hati Bro yang baru main tuh ya creeper itu aduh menjengkelkan banget itu dibuatnya makin pinter lagi begitu update di versi 1 161 ini ya dia makin cerdas bro Oke kita ambilin ini bagus kayaknya untuk pilar ya sudah kita udah ambilin semua kita langsung bikin aja my first home in the Greek mythology kita simpenin dulu barang-barangnya dan yang pasti sih kita menikmati untuk mainin game ini semoga teman-teman nggak bosan ya saya sering uploadnya masih di games ini dan mungkin bisa coba main aja oke kita udah siapkan pilihan lahannya dan yang pertama dalam penempatan untuk pancangnya Kakak Oke kita bikin sebentar ini cuman dua biji saya punyanya nggak akan matching dong nanti nggak sama Oke kita cari yang lebih banyak ini nether quartz lah kayaknya bagus ini nanti ya wish magenta nanti sel sel ini banyak ada hampir satu style kayaknya cukup untuk fondasi Oke saya bikinnya pengen ini karena punya empat sisi yang bagus jadi saya mau ada depannya yang sisinya kelihatan separoh Oke nah ini dia untuk fondasi kalian terserah kita aja seperti apa yang jelas jangan sampai nanti agak mencong dengan pintu depan ya nih saya sengaja ini agak bengkok dikit ke belakangnya karena pengen pilar depannya kelihatan dua sisi bro oke nah ini fondasi udah mulai kepasang dan yang jelas sih jangan sampai nggak sama ya untuk pancangnya ya jadi usahain minimal ya ada jaga-jaga untuk satu stak ya untuk pancangnya ya biasanya sih kalau di yang standar map itu pakainya kayu itu lebih menarik lagi cuman kayunya jangan kalian bikin ini ya bikin botak ya kayunya kayu asli jadi keren Oke udah sama kita pasang udah mulai kelihatan bro nah ini dia pilar dua sisi depannya Oke udah asik ini tinggal penempatan jendela aja sesuai kalian mau dan mau di bikin ini minimalis ataupun dibikin standar rumah biasa ya oke ini dia nah ini nih kayaknya pas untuk menghadap ke patung pahlawan bro saya bikin disitu kaca agak tinggi lah kayaknya nah ini dia kayaknya fondasi atap tengahnya sebelum pakai genteng saya mau pakai terakota aja itu keren banget garis-garisnya itu eh mantap aduh kebiasaan nih gini nih kalau main di Surveeple ini nggak bisa dihapus secara langsung ya nanti ajalah sekalian buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak kalian udah subscribe udah amanah juga dan ya mungkin saya masih punya temen cuma sedikit ya untuk yang sesama player saya aneh malah sama player itu agak-agak susah ya cari temennya ya oke tapi nggak papa makasih banyak yang udah sering mampir juga walau beda hobi tapi ya kita tetap bersahabat ya Nah ini dia udah beres lihat fondasinya udah mulai keren udah mulai tertutup nah ini kita mau pasang terakota Oke ini biar kelihatan matching aja jadi ada garis di tengah atapnya gitu loh aduh ini nyengsel Oke kita pasang balik magenta terakota terakota nah ini dia mungkin temen-temen kalian yang udah sering main itu udah lebih hebat lah ya tapi yang penting sih kita enjoy aja maininnya terus apa namanya sangat apa namanya sangat dinikmati lah nggak usah ribut-ribut ya main gamenya ya saya lihat banyak tuh yang lagi live suka ribut bikin ini apa namanya bikin spam dicamping orang nggak boleh ya Oke mantap ini udah mulai kelihatan Hai oh ini sensternya dari pasir ya Oke nah gitu maksudnya Bro tinggal kita pasang atap ditutup Oke kita mau pasang dulu kaca nih Nah ini kan keren pas view-nya Hai sebentar ini kayaknya kacanya kalau yang tebel nggak kurang bagus bro untuk di depan rumah ini kita bisa lebur juga bukan lebur sih maksudnya dibikin glass pennya glass pane glass panel kali nah disitu pasangnya empat didi aja cukup dia langsung nyambung sendiri hebat kan game ini sepotong 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 disambungin sendiri Tarawi oke tinggal yang sebelah kiri dan belakang ini apa sih bolong nggak apa-apa aduh banyak banget ini saya harus cari ini lagi ya cari peti lagi bikin kalau dipasang pintu itu ini kayaknya kelihatan langsung seperti rumah baru bro set nah eh oke oke deh mantap dilanjutin lagi aja ini saya udah pakai nether quartz ini karena nggak ada lagi bahannya semen tahun lah pakai inilah yang penting matching nanti kejadiannya lebih menarik lagi dari rumah mimpi saya ini oke ini kita buang aja karena nggak sama kehabisan bahan tadi saya ngambilnya cuman pos ronda sih kayaknya ini atapnya saya udah agak kurang deh untuk gentengnya nih oke deh kita turun dulu aja kayaknya ini udah mulai-mulai harus dicek dalam ya untuk dekorasi nanti oke deh itu samain aja stun nah oke stun break deh itu kayaknya kayaknya ya Hai blog watch nya lagi Hai di pasen dah Hai nah sudah ketutup asik rapihin lagi ini stgr lah kalau kata orang Sunda stgr ini sih sih di nabatu Oke lanjut rapih lah wah ini tinggal bawahnya ini masa pakai batu biasa nggak keren Oke udah ketutup ini cocoknya kaca ini emang sengaja tadi dibikin kaca biar kelihatan juga ke arah sana waduh Hai pusat perasaan cepet banget ya ini 10 menit udah mau ini lagi dong sore lagi bro oke deh nah asyikan aduh sayangnya ini tekstur dari kacanya saya nggak suka ini untuk mapnya di ini di Greek Oke kita pasang atap walaupun saya tahu ini pasti kurang nanti kita akan cari lagi mungkin kalau nggak sampai beres kayaknya dilanjutin Aduh bener udah ngantuk nih jatuh mungkin dilanjutin di episode depan ya hai 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 bersih-bersih deh Oke kita langsung aja kayaknya untuk rapi-rapi dan tidur dulu mabro aduh ini hujan-hujanan saking pengen cepet beres tuh bentuknya masih gitu atapnya aduh kurang bagus nggak apa-apalah yang penting udah kelihatan bentuknya dan saya pengen disini ada pohon sesuai kemarin imajinasi saya disini ada pohon satu untuk melengkapi keindahan depan rumah dan rumah di atas air itu sangatlah aman tidak ada zombie dan creeper yang mendekat dan tiba-tiba meledakan rumah ya eh sebentar ini kok jadi panjang sebelah ya Oh kurang depan ya Hai kede kayaknya udah cukup dah segitu dulu aja nanti kita dekorasi rumahnya lebih cantik lagi bro waduh udah deh kita amanin dulu aja ya harta kita ini saya sudah ngambil pindahkan banyak sekali barang dan ini adalah rumah pertama kita di Greek sebelum kita melanjutkan petualangan yang lain Hai itu diamon baru dapat 23 nanti saya harus pakai baju Oke ini saya harus ganti oblastonya saya mau ganti ini dia obsidian bisa-bisa saya bikin portal di tengah rumah ya nanti tapi oke udah cantik udah keren sip itu glowstone saya udah punya juga mantap kakak kayaknya ini untuk cari atap di episode selanjutnya deh ya makasih banyak untuk yang udah nonton see you in my journey jangan lupa juga untuk komentarnya biar kita tetap bersilaturahmi dan jangan sombong-sombong ya yang punya YouTube makasih banyak dadah bye-bye nani Sampai jumpa di video ini.